Hai teman-teman lebih teknologi berita dan gusip teknologi kita para depan kalian yang kata paling terupdate terkini dan terus review ini sebetulnya tuh hampir tidak syuting ya sebenarnya iya karena tidur gue tidur bangun-bangun alat keir syuting Oh iya juga ya lupa aku begotekologi ya kacau lah ya itu ya karena emang kita pastiin minggu ini akan banyak banyak konten menarik bener banyak banget nih banyak HP-HP yang terstigma dengan buruk ternyata enggak buruk-buruk juga tapi ya udah lah mending kita ngomongin dulu karena ini ada lagi panas terutama dari pokok panas sampai meledak baru minggu kemarin meledak-meledak lagi ya luar biasa jadi ini katanya ini dari user bernama siapa sih namanya Feza Feza ya ini tuh jadi katanya dia tuh punya barang yang M3 terus meleduk gitu lagi di charge 30 menit HP mati di bawah udah udah gulet tuh kelihatan tuh kayak marah banget gitu bener karena emang udah mengancam jiwa ya ya iyalah satu rumah berasa itu tuh gue gini lu itu HP kan dibeli untuk kayak kita ngapain lah gitu ya bisa bisa bikin kebakaran gue bingung sih sebenernya sih kayak kocak banget sebenernya apalagi nih dari handphonenya nih ah dia tuh kalau gue liat dari gambar-gambar mereka pakai masih full ori ya jadi chargernya masih bagus colokannya juga nggak aneh kalau fotonya meledak pun juga di meja gitu ya dan dia bilang tuh katanya nggak ada yang macam-macam sih dia nggak pernah kalau nggak salah nggak pernah ganti-ganti apa gitu ya jadi dia kayak dia pakai aja sebenernya gitu cuman meleduk gitu nah ini pertanyaannya adalah dia ini muncul lagi setelah launching F6 nih dimana ini berarti ini HPnya udah lama banget kan kalau M3 itu emang emang kita juga nggak review ya kalau yang tahu adalah kita tuh salah satu bandingin M3 juga tapi bukan M3 yang biasa M3 Pro M3 Pro M3 itu kita belum masuk ke handphone lagi masih di ST media masih di ST media yang ngurusin kamera gue juga belum ada itu nggak ada M3 itu masih ngomong sama sekapito tidur deh luar biasa jadi kita belum tahu sih gimana tapi emang kalau Poco M3 itu emang eranya Poco masih gacha iya masih gacha nah ini adalah lu yang nggak tahu mungkin ya yang mungkin kayak baru-baru aware sama smartphone seru gitu ya termasuk gua adalah sebenarnya kalau lu tahu ada HP gacha kata-kata HP itu gacha itu dari Xiaomi sebenernya awalnya dari Xiaomi gue pernah masuk ke grup tuh dia ngomongin dia beli Redmi yang bawah gitu jadul-jadul-jadul terus kayak wah bang bagus nggak bang ada yang bilang bagus ada nggak gitu jadi kayak eh ini kan karena masalah kan kalau lu nggak tahu ya untuk membuat suatu barang itu harus ada pabriknya jadi ada kiosi kontrolnya gitu jadi kayak ya nama juga masih berdiri jadi kayak nggak banyak hal-hal yang dipikirin juga sih gue tapi yang jelas adalah ini harus ditanggepi sama Poco sih gue nggak tahu ya maksudnya apapun jawabannya yang menurut gue harus ditanggepin gitu karena ini levelnya udah mengancam mengancam jawab gitu ya soalnya kan dia udah bawa ke service center dan ini ditolak ditolak dan aduannya dari atasannya udah diaskalasi masalahnya katanya ini kena ada benturan dari eksternal kan nggak lucu juga doang sebentar ya nggak lucu juga maksudnya kayak nggak tahu gimana tiba-tiba lu bisa kayak gitu yang gua tahu adalah handphone itu memang beberapa desainnya beberapa testnya bikin handphone itu jatuhin gitu which is artinya dia udah menghitung nih kayak misalnya jatuh atau kepentok gitu ya dari sandarnya sebenarnya mungkin rusak Iya cuman kalau meleduk eh tolong dong masa seperti ranjau darat betul iya jangan-jangan perang dunia ketiga ntar kan misalnya gitu ya ada pokok M3 jangan diinjak memeledak tapi nggak tahu ya ini maksudnya walaupun emang tetap ini masih berbau-bau kesalahan dari user juga sih karena ya gua sih baru denger soal M3 ini meleduk ya karena emang dari sekian banyak gitu ya saya kan matut ya bisa matut ini meleduk nih ini aneh nih lagi-lagi ini adalah salah satu kes anomali aja sih sebenernya sih ya tapi tetap harus diperhatikan sama pokok gitu ya harus ada jelasin soalnya ini juga akan ada yang komen-komen dituitnya gua gua juga nih ada yang orang enggak kata siapa nih Aru kata Aru ini kan emang nih dia punya langganan Kang service ya Emang itu si M3 udah sering banget masalah padahal masalahnya itu cuman di isinya aja kalau soal baterai itu aman-aman aja sih sih meleduk gini tuh harusnya baterai sih iya pastikan panasan mungkin isinya error kalau setelah kenanya ke baterai, baterai kan panas, panaskar gitu cuman gua penasaran sih sama daya ledakannya ini sih misalnya kayak bisa ngasepin satu rumah tuh berarti kan kayak bak orang bakar sampah emang parah sih kalau udah di YouTube aja yang baterai dulu tusuk tuh iya emang ngeri sih cuman itu sih tapi ingat lagi nih kalau soal service center kan enggak semuanya itu di handle Xiaomi kan iya itu di handle part-part jadi mungkin berbedaan apa namanya perbedaan jawab SOP ya harusnya Xiaomi lebih dikuatin lagi dikuatin lagi ya digalakin lah gitu tapi masalahnya adalah M3 jadi gua nggak bisa ngambil kesimpulan juga sih sebenarnya ini apakah M3 ini emang HP bom atau bukan gitu karena emang per case gitu ya ini kita ingetin lagi ya kita ini ini ada konsumen ada brand nih kita tuh nggak di kirim dimana-mana kita di tengah ya karena emang kalau terlalu pro konsumen bisa kocak terlalu program lebih kocak lagi ya soalnya kalau misalnya gua mau menyalahkan full ke service center nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa karena ini sorry nih ya ini gua bukannya bantu ya ya kita nggak ada bantu-bantu siapa soalnya pokok m3 pokok m3 itu udah beda generasi sekarang juga m6 kan udah ada tiga generasi pokok m4 masukkan jadi itu udah handphone udah lama yang bisa jadi gua nggak tahu nih lu beli itunya kapan ya jadi kan mungkin aja ada ya dampak-dampak yang lu ke karena lu pakai gitu kan dan setelahnya biasanya tuh orang nggak jujur aja gitu kayak contoh ada satu kreator temen kita ocak kan ya dia kadang-kadang jujur kan dia bilang akhirnya ya gua pernah numpahin ternyata gitu kan tapi dia ketika cerita nggak nggak juga gitu karena emang nggak mau orang ketika cerita itu emang nggak mau disalahin gitu jadi kayak ya makanya kita tuh nggak pernah mau probat konsumen sih sebenernya karena biasanya konsumen juga kadang-kadang ya kita kan juga konsumen nih karena kita kocak juga gitu dan dan masalah kedua adalah mau tau nggak karena ini Xiaomi lagi-lagi user Xiaomi kebanyakan Bang ya jadi kebanyakan gitu nih gua jadi gua naik-naikin lagi ya berita lama kayak Samsung gitu sebenarnya itu udah lama lama banget nih bukannya gue tiba-tiba tiba-tiba lompat aja gitu cuman di dulu tuh di awal-awal launching tuh gue sebenernya pengen naikin bagi teknologi cuman gue lupa 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 ya udah lama-lama kayak ngapain gue belakangnya ini Samsung ini juga sebenernya ada-ada gitu kayak Februari Februari itu yang adalah customer launch itu udah ada yang kena Greenland 24 Ultra bahkan white lain juga kesamping gitu satu-satunya satu wet lain entah kenapa nih tidak ada yang membicarakan gitu ini bahkan dijawab sama Samsung S24 Ultra customer care di US bukan Indonesia US moderator ya gitu ya pasti klik linknya dijawabnya itu adalah cara update malah bikin Greenland iya apakah nggak jawabannya gini mungkin salah copy kali ya udah itu positifnya negatifnya atau yang mungkin aja adalah berarti emang Greenland itu update dong fitur fitur ya waaah tapi kok nggak di ngomongin gitu padahal Februari lho cuman ya itulah maksudnya tuh kayak beberapa masalah tuh rame atau nggak rame tuh tergantung seberapa banyak berani memakai sepuluh gitu bener emang ya makanya semakin banyak usernya pasti semakin banyak masalah yang terjadi iya 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 semua barang itu bakal 100% sempurna itu pun terjadi sama kayak konten creating kayak kita nih apa video Aldi atau video gue yang kalau udah viewsnya sejuta sejuta tiga juta lu cek aja tuh komen-komen itu makin makin rame makin aneh karena orang bakal tahu iya karena orang-orang yang awap ya gitu lah ya cuman ya kita nggak ada yang jalanin siapa-siapa di sini yang jelas adalah ya kalau apa namanya masalah kayak gini sih harusnya fokus ya harusnya iya seharusnya sih dari Xiaomi ada inilah penjelasan ya penjelasan atau enggak solusi buat lu semoga lu bisa dapet handphone iya apa-apa enggak gara-gara ini merasa bersalah banget M3 diganti Poco F6 kan gue langsung seneng banget ya gue mau ledakin aja kali ya eh udah kita kivoy semua iya kayak gitu lah jadi semoga aja bisa diselesaikan Nah gua nggak tahu lah soalnya ini handphone lama juga jadi itu handphone lama macem-macem iya handphone lama itu nggak mungkin deh cuman di rumah yakin gua pasti pernah jatuh hahaha iPhone-iPhone nya deh memang lu main game sambil ngecas aja iya masih pernah gue pernah push rank tiduran gitu ada nyolok tuh mampus tuh HP itu apalagi kalau lu ada main-main game Ragnarok kan lu yang main grinding-grinding-grinding kan eh nggak punya laptop nggak punya emulator kan main di HP murah kan aku juga gitu dulu grinding gue colok nggak tahu meledak bodo amat gitu yang penting saya dapet item iya jadi adalah poinnya adalah emang kayaknya konsumen ini kadang-kadang nggak bisa dipercaya-percaya banget cuman emang beritanya emang ini yang harus tanggung jawab ada Poco udah itu benar harus yang pokonya iya gitu ya oke ini adalah info lain dari brand China juga yang kelihatannya tidak ada masalah soal gini-gini soal-soal belum ada belum ada belum ada masih aman karena memang usernya sedikit itu adalah Vivo ya luar biasa enggak betulnya tuh gini lho gue tuh ngeliat-ngeliat kemarin tuh ya kayak Vivo X100 Pro Vivo X100 tuh bagus tuh cuman kayak gue tuh nggak pernah kayak nemu di kereta di kereta api itu ya kayak ngeluarin HP tuh selalu kalau nggak Samsung oh iya bener iya iPhone bantar Xiaomi Xiaomi pun yang Redmi oh mungkin pengguna Vivo X100 Pro naik mobil oh naik mobil kali ya iya bener-bener ya terus gini tuh kayak nggak ada tuh Vivo X100 Pro gue tuh suka iseng aja orang ini termesu aja gue tuh kalau di tempat umum tuh suka iseng gitu ngecekin aja HP-HP ya oh ini oh ini beda-beda kalau di MRT kita tuh handphonenya entry yang biasa-biasa yang jelek-jelek bahkan yang parah-parah kalau di luar negeri pas kita tawon muset fleksip semua fleksipnya ampe Xiaomi 14 sih ampe Huawei pura gitu ada di Indonesia doang emang pas gini set set Poco M5 emang transportasi itu menunjukkan ini kesenjangan kalau di sini harusnya sih jangan jangan-jangan oh bener juga sih X100 Pro mungkin yang gitu ya yaudahlah ya nah ini balik lagi ke berita Vivo yaitu Vivo V40 dan Vivo V40 Pro ini akan ada launching katanya tanggal 7 Agustus 2024 wuuh sebentar lagi sebentar lagi berarti kayak kalau dari syuting ini ya sebentar lagi lah minggu depan lah hari lagi lah gitu ya coba pertanyaannya adalah kenapa ya lu lihat tagline ini seperti iPhone iPhone 13 Pro nih iya iPhone 13 Pro mirip banget nih oh so pro so pro waduh ini si Vivo Z's portrait so pro pro apanya tolong bikin yang beda dong kemarin kan udah dipuji itu ya iya iya itu kayak bagus masa tiba-tiba jadi kayak iPhone banget sih atau kita salah kali iPhone ngikutin Vivo sebenernya oh Vivo lama udah buat dari kamu tau ya iya sudah luar biasa tapi ya seperti itu ya reminder aja nih sebenernya kemarin tuh banyak yang kayak salah kaprah gitu gue liat sih Vivo V40 ngomong gini-gini tapi ya yang nggak kalian tangkep adalah kayaknya tuh jadi gini nah jadi ternyata kita salah ya V30 Pro itu ternyata pakai 8200 iya bukan 7 gen 3 ya bukan 7 gen 3 jadi kayaknya V40 ini tetap sama di 7 gen 3 tapi V40 Pro ini naik upgrade tinggi nah ini V40 Pro ini menarik banget nih karena pakai di Ben City 9200 yang adalah flagship tahun lalu itu benar flagshipnya mediatek mungkin karena Vivo ini nggak punya tablet kali ya betul ya kasih karena kan kalau Xiaomi kan 8 gen 2 kemarin di flagship HPnya di turun ke tablet yang baru nah ini jadinya turun ke HP sebenernya bagus sih karena kan lu HP aja susah ya jadinya kayak ada yang domongin lagi tuh cuman ya V40 ini mungkin ya sama aja sih cuman yang menarik adalah V40 ini katanya yang biasanya udah udah kasih Zeiss nah itu dia jadi memang online up-nya pakai Zeiss tuh pakai lain pakai Zeiss iya karena V40 Pro eh V30 Pro kemarin pakai Zeiss lumayan sih iya mungkin kita akan melihat perbandingannya apakah Zeiss itu berguna atau enggak nih kalau ada yang bandingin tuh ntar tuh kan 7 gen 3 ISP sama ya kan nah kita lihat tuningan Zeiss ini ada fungsi apa enggak ya gue sih ngarepnya dari X100 Pro atau X100 turun sih taste-nya mirip gitu loh iya 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 kalau memang bagus banget kan bagus banget ya kalau misalnya V40 itu sama wah gila sih iya 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 ini maksudnya keren sih jadinya tuh Samsung ketar-ketar karena kan gue lihat juga divideonya itu bisa bolak-balik gitu bener bisa bolak-balik juga walaupun seinget gue yang 60fps nggak bisa eh gue lupa nih pokoknya jadinya udah bisa ya udah udah bisa itu itu udah mantep banget setau gua iPhone aja nggak bisa gitu kecuali lu rekam Instagram beda itu mah beda gitu nah ini tuh jadinya yang pembeda Sama brand Cina lain dari Epiphone nih Gua liat ya Yang kameranya mirip-mirip sama Samsung gitu Apa bang? Di 40 gitu Dan segaknya ini katanya juga udah stereo ya Kabar-kabarnya Itu udah wajib sih Wajib lah tolong lah Masa stereo tuh udah ada di hape 2 jutaan Gila lu emang lu Haptic lah juga Iya walaupun mungkin bisa ngomong Tapi kan stereonya gak enak Yang kiri kecil yang gede kan Tapi stereo dulu lah Tapi stereo dulu bro Itu beda Beda-beda-beda-beda Saat lu nonton itu Lu gak akan berasa kirinya lebih kenceng Kanan lebih gede gitu Gak akan berasa Karena ya emang beda aja gitu Dibanding satu Kalau satu tuh Mungkin ini kita sama 2 aja kali ya Amah orang-orang yang sering Amah speaker bagus lah gitu ya Kalau udah mono tuh Nonton Youtube aja tuh kayak Gatel lu kan tonton gue Kayak kok bunyi kanan doang ya Kayak kan kita nonton gini kan Kayak bunyi jadi 2 Udah gitu haptic ya juga Tolong dong ya Haptic maksudnya kalah sama Oppo 12F yang kecil gitu kan Udah bagusnya Kalau itu udah bagus sekali sih ya Cuman yang jelas adalah V40 Pro ini sih Harus lu liatin sih Ini kalau misalnya 9200 Plus yang adalah Flexhip lama chipsetnya Terus turun dan lebih bagus Udah sih ini Mantep Mantep banget sih Tinggal tunggu Dindo harga berapa Iya utama tagline ganti lah Pro-pro itu apa sih Tapi kalau mau pro-pro juga Ini juga ada nih Ini ada HP juga yang pro juga Kabarnya ini adalah Tekno Popo 60 Udah rame di story-story Tekri Viewer udah mulai postingin Iya kan menyala abang gue Apa namanya Iya 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 menyala Always menyala Always menyala Oh menyala abang gue Menyala abang gue Ini menarik adalah Ini speknya udah ada Sebenarnya tadi Ini pakai 6080 6080 itu Kita udah suka banget Dari jaman Itel P55 Betul Artinya adalah Ini tuh emang SoC yang cocok banget Buat lo tuh yang mau gaming-gaming Tapi di hape yang lebih murah Bener Kalau Itel P55 itu kemarin Kan banyak kurangnya lah Main game emang oke Cuman banyak kurangnya NFC aja gak ada gitu kan RAM cuma 6 Nah ini kabarnya Si POVA 6 Pro ini tuh Kabarnya tersedia Sampai 12GB RAM Wah Sangat banyak Yang dimana Yang dimana nih Mantep banget sih Karena Emang sih Sebenarnya Ini lampu-lampu-lampu kan G995G Emang kalau 12GB Oh 6080 Engga 6100 itu Sama lah Ya mirip lah Mirip lah Tapi kan emang 12GB itu menurut gue Emang overkill Tapi buat kalian Kalau beli Lumayan Lumayan banget Feature proof lah Yang suka nanya-nanya Yang kayak Bang hape jangka lama Sebenernya tuh Kalau jawabannya Mending beli flagship Itu agak salah ya Tadi gue liat Soalnya ada pertanyaan gitu Bang kalau yang 4 tahun itu Gimana bang Udah beli flagship aja Kan gak semua orang Punya duit ya Nah ini salah satu penentunya Gue gak bisa bilang Ini bener Tapi salah satu penentunya Selain storage-nya gede Minimal 256 12GB juga RAM-nya Karena kan semakin lama Lu banyak misal aplikasi Dan aplikasi update juga Gak cuman itu doang Android juga Iya Android juga update Android juga Kalau kemarin Lu bisa running Di 2GB RAM Sekarang gak bisa Makanya itu tercipta Android Go Ya kan Lama-lama 4GB Lama-lama gak bisa juga nih Karena ternyata Sistemnya itu bisa 6GB Makanya 8GB udah paling bawah banget Nah 12GB RAM ini Kayaknya akan cocok Buat kayaknya Kayaknya ya Bukan lu ambil Mentah-mentah lu Terus lu beli Nyalain kita-gitanya Itu salah satu faktor Salah satu faktor itu RAM-nya gitu Gede itu bagus banget sih Apalagi nanti aplikasi Android Harusnya Base AI kan banyak Oh iya iya Base AI itu Masuk gitu lah Jadi Always menyala ini Apakah akan menyala Dan menggantikan Atau menghancurkan Redmi Note Series Yang bawahnya Nah Kita lihat aja Karena ini lawannya Redmi Note 13 Pro Eh 13 5G Lawannya kan Dan ini handphonenya Bukan dong Belum ya Ada juga yang lain Realme 13 nih Oh Realme 13 Mulai jualan ya Pre-order ya Pre-order Pre-order gitu-gitulah Jadi kayak lu bisa lihat aja Dari desainnya Ini desain-desainnya Masih sama kayak yang Plexi pelamanya sih Bener Emang agak lucu sebenernya Kan yang dirame tuh Di internet Realme 13 Pro kan Di klik-klik tuh Pro plus Kemarin juga Tek reviewer jalan-jalan Gue liat tuh yang pro Pakai pro kan Ini kok munculnya Yang 13 biasa Tapi gue suka Dia kolaborasinya Mahau Kak Sudah ada di poster-posternya Jadi lumayan nih Katanya Ada tuh Di bawahnya tuh Lu bisa dapet Free token Oh lumayan sekali Oh iya Ini mantap banget sih Ini Realme 13 Ada dua warna ya Ini gue liat Biru langit Dan hijau pionir Gitu ya Ini ada hauk tangan Dan ya Ini sih Kalau yang Dari kemarin-kemarin Kita liat sih Dari Realme 10 Realme 12 Ini pasti pake SOSI yang Gak kenceng-kenceng banget sih Cuman emang Gue aneh sih Kok bisa taruh Hashtag Gaming Bintang 5 Gitu Tapi gue sebel Hero-hero dark system Itu hero apa sih Kaiser 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 ya Kaiser ya Oh Kaiser Kaiser emang kalah mulu Taruh dong Hero gue Si Mai Boleh Boleh Atau hero yang sering di band tuh Kayak Heino Heino gitu Atau Augur Jangan deh Heino Ntar Heino di band juga Heino sering di band ya Ya itu lah Kita sebenarnya lagi main Hawka guys Makanya masuk Makanya nih Untuk review-review ke depannya Nanti akan ada Honor of Kingdom Karena itu Menurut gue game yang lagi Happening banget Dan bikin Muntun pusing Tiba-tiba Muntun ada skin gratis sih Pusingnya Game-nya gitu-gitu doang sih Ya udah Ya udah Mending gak Ini aja nih Gue tuh merasa Ada yang salah nih Saat syuting ini Kenapa tuh Gue pegal dan bau Gimana solusinya Apa bau Pake ini aja berarti Aromatic therapy Oh ada dimana Gatau Di bawah ya Oke ini adalah iklan kali ini Ini adalah Aromatic relaxing Aromatic relaxing Ya Itu jadi fungsinya Seperti Kayak mendingin-mendingin kan Iya Lu oles-oles Cuma nama-nama harik adalah Ini tuh harum Wangi sekali Wangi banget sih Jadi kalau lu merasa Lu bau dan pegal Tapi lu mau jalan-jalan Nah bisa pake ini tuh Apa-apa Gue lagi sakit nih Padahal belum manis seminggu Wah gitu kan Jadinya gue lebih adem Dan harum Harum Soalnya ini baunya emang Gue akuin sih harum sih Gak kayak aroma terapi lain Biasanya kan baunya itu Bau minyaknya putih Ini enggak Bawa minyaknya putih Biasanya bikin pusing Sebelangnya gitu Bunyinya tuh kayak duduk apa Aki-aki gue gitu Sebel banget gue bunyi Minyaknya putih itu Nah ini beda nih Aroma relaxing Pilihan janetes Oke langsung Berita lanjutan Berita lanjutan Ini dari Mana nih berarti Dari Snapdragon Wah ini luar biasa Ini ada kabar gembira Untuk kita semua Tapi kabar sedih juga Iya sih sebenernya sih Karena ini ada namanya Ini udah launching belum sih Gue agak bingung Harusnya hari ini Harusnya hari ini Perkita syuting ya Perkita syuting ini launching Namanya Snapdragon 4S Gen 2 Yoi Kalau lu kemarin tau Kita sering membicarakan Vivo Y100 Iya Part Gen 2 itu bagus Itu bagus banget sih Sebenernya itu Emang gak bisa Genshin rata-rata Bener Bener Gak bisa Cuma everything is Cocok Iya Part Gen 2 yang tepat Gitu loh Gue suka gitu Hp-hp itu yang Dijual Sebenernya emang gak Emang gak murah ya Karena di 4 juta Ada banyak pilihan Cuma versi murahnya Film murahnya Ala Vivo ya Bukan ala kita semua ya Itu tuh Dikasih SoC yang gak kenceng Tapi pas Iya Terior lagi Iya kan gue suka tuh Kayak SoC Hp-hp dengan SoC yang 685 Misalnya gitu ya Atau G19 Tapi kalau dijualnya Dengan harganya Pas Dan fitur-fiturnya Pas Cocok Kadang-kadang kan ada beberapa Brand-brand itu kan Suka menjual Brand-brand Apa SoC yang di bawah Tapi gak pas gitu Semuanya agak-agak dipaksain Bener Nah ini Makanya nih 4 Gen 2 Melihat pasarnya bagus Dibikin yang S nya Lebih bawahnya lagi Cuma tadi Aldi bilang kan Ada kabar buruknya kan Nah ini kabar buruknya adalah Katanya layarnya Cuma mentok Di 90Hz dulu Betul 90Hz aja Gak suka gini sih Gimana ya Kalau ini kan Harusnya itu Harusnya 120 ya Karena kan HP-HP 2 juta itu sekarang udah 120 Udah mulai 120 Gak 99 kan Nah kalau positif dari gue ya 90Hz ini mungkin ini Akan mengacu ke HP-HP yang mungkin mirip 2 juta kecil lah minimal Iya harusnya sih 90Hz kameranya juga gitu tuh Poco M6 itu berapa? 90 kan? Poco M6 itu 90 Apa nih? 90Hz kan? Poco M6 kan? Udah 120 deh Situ gue Iya 120 ya? Singkat gue 120 deh 120 ya gitu ya Coba kasih tau aja Jadi seri bawah ini 90Hz itu Singkat gue kayak baru Redmi A3 Yang paling bawah Nah ini bisa dapet SoC lebih kenceng gitu Gue liat sih kayaknya gitu ya Jadi kayak 4 Gen 2 itu diperuntukkan Sebenernya untuk HP-HP yang Terjangkau gitu ya Gak murah sih Terjangkau lah gitu Masih masuk akal lah Di bawah UMR lah minimal Itu masih murah lah gitu ya Nah kayaknya 4S Gen 2 ini keluar untuk di bawahnya lagi nih Iya sebetul Tapi ini sama-sama 5G kan Masih kan? Sama-sama 5G juga Dan udah 4nm Karena emang arsitekturnya 4 Gen 2 Iya Begini dong gitu Iya gitu dong Jangan lupa pakai 6S Gen 3 Iya gitu Arsitektur jaman dulu Wih 4nm dong Tapi sayang lagi ya Ini kayaknya sih Bowboy cuma bakal untuk handphone-handphone di India Karena ini emang event yang udah sempat rame Itu Snapdragon 4 India Ya memang tujuannya mau buat sebuah chipset harga murah Iya kenapa ini dia lagi Ini dia lagi Kita tuh makan pakai sendok Tidak dikobok gitu ya Maksudnya sayang banget sih Karena ini dari spesifikasinya aja Ini masih sama kayak 4 Gen 2 Masih ada A78 Masih ada A55 Jadi 6 core yang bawah gitu Dimana ini oke banget sih Untuk HP-HP bawah kan Karena dia butuh efisiensi yang lebih gitu ya Jadinya kayak sayang aja sih Kalau layar sih 90Hz emang Ya so-so Yang udah lah Yang penting udah Full HD lah Iya Full HD lah gitu Oh handphone-handphone entry kan gitu Iya Lagipula kalau main game kan handphone entry gak mungkin 120 kan Gak mungkin gak mungkin Gak kuat lah Jadi 90 masih aman Iya Nah ini juga 4 Gen 2 ini diharapkan menurut gue Harusnya spesifikasinya ini Untuk ngomongin gaming kayaknya jangan disunat banget lah Ya Karena 4 Gen 2 seinget gue tuh gue lupa deh Kita tuh adem-adem aja kan Masih aman-aman aja ya Iya adem kan jadi kayak Kalau buatan Samsung juga Iya buatan Samsung tapi gak panas gitu Stabil banget Gue udah bikin bandingannya Bahkan ini lebih oke menurut gue Kalau ngomongin harga ke performance Daripada 695 gitu Nah 4 Gen 2 Dan 4 Gen 2 ini mungkin harusnya lebih oke lah Apalagi kalau beneran dugaan gue nih 90Hz doang supportnya Berarti ini ke HP sejuta dua juta cuman teman Kita tunggu aja nih Kita tunggu aja Semoga masuk global dan ke Indonesia Iya sih Ini gak cuman ini doang Gak cuman layar doang Kanyata kameranya juga di ini Oh iya Di pangkas ya Sebelum 100MP jadi 84 84 Cuman video untungnya enggak sih Video ini kan bisa pulih silam pulih ya Dimana tuh kepake buat story biasanya Nah ini masih ada lah minimal gitu ya Quick charge juga sama Jadi kayak mirip-mirip aja sih sisanya Layar sama ini aja sih Kita tutorialitas ada yang berbeda temen yaudah Kalian kan gak butuh Iya kita tunggu aja Ini apakah akan dimasak dengan sangat baik oleh Apa Step Dragon ya Kalau tidak Nggak dibalap sama di main di sini Itu luar biasa Kan udah hancur tuh market share tuh Iya Hancur tuh Hancur tuh Iya kan Mediatek semua Bener Mana game Step Dragon nya nih gitu ya Gak cuman Step Dragon Mediatek juga dong Ini juga ada yang baru nih Waa Gitu ya Akhirnya melawan ya Akhirnya ini adalah info dari Exynos Ini kini Kali ini kita dukung banget nih Ini dukung banget Ini gokil banget Dan lu mesti Karena gini sih Sebenernya dari Exynos S24 Plus itu S24 Plus ya Itu udah oke loh Karena Panasnya itu setara sama yang dikasih performancenya Ya masih oke lah Kalau Exynos yang tahun lalu kan itu terlalu Exynos ya Jadi panas doang Panasnya naik Performance turun gitu Biasanya HP yang normal itu Normalnya adalah ini performance Ini panas nih Kalau dia panasnya turun Turun-turun gitu ya Eh ini turun ini ikut turun gitu Nah ini kan kemarin si Exynos Itu kan ini begini Suhunya begini mulu Tetep naik Bingung Jadi bingung Itu kenapa chipset ya gitu ya Cuman yaudah lah Ini info Exynos 91580 ini Bakal setara sama X flagship Snapdragon 888 Iya sama Exynos 2100 Sama Exynos 2100 Sebenarnya ini ex flagship tahun-tahun lalu ya Gitu ya Nah ini katanya akan dipakai sama Samsung A56 Iya karena pembaruannya kan sebelumnya 1480 Iya Sekarang 1580 Iya ini pas banget Jadinya emang angkanya naik gitu Yang gue suka adalah konsistensi 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 dari Samsung Yang gak cuman dikeluarin flagshipnya doang Kesannya kayaknya dia peduli sama flagshipnya doang kan Nah ini juga nih Mi Trends ini Dia mulai nih untuk main Exynos-Exynos doang Benar Mungkin suatu saat nanti Exynos dipakai hape Xiaomi Gak ada yang tau Waduh Nah cuman nih dari linknya udah ada ya Ini Geekbenchnya single-nya 1046 Lalu multi 3678 Kalau dibandingin sama benchmark punya kita Ternyata ini untuk single-nya emang gak lebih tinggi daripada 7s gen 2 lah ya Ya setara lah Ya setara lah Jadi kayaknya masih standar lah Mungkin sama-sama pabrikasi Samsung gitu kan Mungkin Gak tau ya Cuma multinya bro Lo harus liat bro Multinya itu tadi gue ingat lagi ada 3678 Dimana kalau dari database kita Dari database kita ya Ini lebih tinggi daripada 8200 Ultra dan 8300 Ultimate Wah range yang sangat kenceng banget gitu Kenceng banget Ini tuh kalau gak tau ini mirip-mirip sama Berarti lebih kenceng harusnya Dari 13T dan juga Infinix GT20 Pro Bener Gila banget sih Jadinya kayak Nah ini Jadinya ini sangat ditunggu banget nih Karena Exynos ini kan dari kemarin ada gitu ya Pembaruannya emang ada Kemarin yang tadi gue bilang itu oke gitu Cuman ya Kalau di mid-range mantep sih ini udah Ya makanya Karena ini A56 bakal menarik Gak cuma soal kamera berarti Performance-nya bakal naik Oh iya bener-bener Karena kan dari Kalau kita ngomongin dari A54 A55 ya A54 A55 itu emang Kalau ngomongin kamera Ya udah lah Samsung punya ya Ya udah ya Oke gitu Walaupun gak ada fitur yang tele-nya Tapi foto biasanya udah oke gitu Cuman ya itu lagi-lagi gue bilang Pas gitu Iya pas banget Ya udah gitu ya Nah ini A56 ini harusnya Bisa lebih mantep lagi sih Dan kalau bisa lebih mantep juga Ini harusnya brand Cina mulai mikir lagi Ya harusnya Tapi ya yaudah santai aja Ini soalnya kan A55 masih lama Masih lama Ini tuh A55 aja kemarin Launching bulan Maret ya Sekarangnya baru Maret April, Mei, Juni Juli Baru 50 lah Setahun Beda-beda Permainannya si Samsung itu Tidak seperti HP Cina ya HP Cina itu kan Dua kali kan Setahun kemarin Iya Lu bayangin ke Vivo aja tuh kan V30 Kemarin V30 kan V40 V30 itu kalau dibanding Karena kita mungkin Terlalu sering konten Jadi kayak gak sadar ya Gue pengen ngomong Kayaknya V30 baru kemarin Aku udah ada V40 aja Terlalu cepat gitu ya Jadi sabar aja gitu Nah ini juga kabar terakhir ya Berita terakhir nih Ini lumayan panas ternyata Panas sekali di komunitas Terutama Soal Infinix Atau Transient Group Atau Transient Group Memang Banyak dugaan yang kayak Orang-orang tuh fansiumnya kayak Pantesan murah Jadi katanya ya Jadi katanya ini tidak punya RPMB gitu Ini dari Aji Fleischer Melalui grup kesukaan saya terutama Hujatan Teknologi Indonesia Ini tuh dia kayak ngotak-ngatik gitu Dan tidak punya RPMB RPMB ini adalah Reply Protected Memory Block Kalau sebenarnya tuh Ini panjang banget Dan bakal teknis gitu Tapi yaudahlah Ini kita ngomongin yang Dari orang ini aja Karena orang ini ngerti ya Ini gampangnya adalah Dia tuh jadi serangan-serangan Encrypsi dari email Terus kayak Virus-virus luar gitu Jadi kayak Gak gampang masuk lah Jadi dengan ada RPMB itu bisa dijaga Bisa dijaga gitu Aji Trenzen ini Gak punya Gak punya kabarnya gitu Udah dibongkar-bongkar sama dia Bahkan dia sampai masak sendiri Punya si Samsung Katanya gitu Nah RPMB ini tuh sebenarnya tuh Adalah kayak Menurut gue ya Gue pikir Gue tuh tadi jadi kayak Jadi baca-baca Banyak artikel Banyak artikel sama jurnalis gitu Jadi kayak Sebenarnya ini tuh Yang gue tangkap ya Gampangnya adalah Ketika Ketika lo beli bikin nasi goreng Itu udah harus ada Namanya garam di Iya Nah Kalau gak ada garam kan artinya gak Gak layak makan kan Gak layak makan lah Gitu kan Atau garam itu diganti lah Sama mentega gitu Jadi kayak Gak cuma nasi Sama minyak doang Gak gitu Nah ini RPMB yang gak ada ini Makanya dipertanyakan banget nih Karena Emang Ini adalah salah satu hal yang sangat krusial Dimana Sebenarnya yang gue tangkap juga Dari yang gue baca adalah Lo kalau mau Masukin sesuatu Atau nge-write Itu kan Nge-write ya IMMC atau UFS ya Nah itu sebelum Kesana tuh ada kayak Encrypsi-nya dulu lah gitu Jadi kayak Ini aman apa enggaknya Gitu Ya makanya kan Hempon-hempon sekarang pun Kayak OPPO Kalau gak salah Ngejual chipset Kayak Samsung, Knox Oh Samsung, Knox Ya itu OPPO ada Realme terakhir juga ada Nah RPMB ini tuh Sejenis Harusnya kayak level-level Windows Defender lah Gitu IMMC atau IMMC atau WFS Masa sih Lu naruh storage ke HP Lu gak ada keamanannya Masuk dong itu semua Ya kan Makanya itu kan agak repot tuh Kalau misalnya yang namanya bloatware Dari sistem dibuka dulu tuh Gitu-gitunya ya Kayaknya untuk install aplikasi juga nih Kalau RPMB-nya gak lewat Itu gak akan ke-install gitu Karena dia seingat gue tuh Satu jalur doang Harus yang verifikasi Yang udah aman lah Verifikasi gitu lah Pokoknya lah Jadi kayak kalau gak ada ini Agak kocak nih Nah ini juga kita udah nanya Ketiga brand tersebut ya Sampai hari ini sih Kita syuting belum menjawab lah Gitu Masih Emang sulit sih itu Itu pertanyaan agak sulit sih Ini RPMB kemana itu Harusnya yang dijawab tuh Boss-bossnya mereka Orang Chinanya sana Orang Chinanya Atau Boss Transient gitu Pas ditanya kan dijawab kayak Bob itu apa tuh kabur Kayak Pak Jokowi Meme itu Masukin aja Meme kok Yaudah lah ya Lalu Tapi pasalah RPMB ini Ini agak kacrut sih Karena ini Menyangkut soal Encrypsi ya Data lah sebenernya Kalau bisa dikelarin lah Atau diberikan Pengarahan lah ya Gitu ya Biar aman aja Ini soalnya rame banget loh Gila Like aja nih Udah seribu Dengan share seribu Jadi kayak Udah viral Jadi harus buru-buru Lu beresin ya Bertiga itu ya Yaudah Ada aja orang nemuin ya Kita aja gak tau Keren sih Keren-keren Ini respect sama Aji Fleischer Luar biasa Mantap Nah Lalu kita ada Review-review meme Ini bukan segmen sih Tapi lebih ajakan Untuk Kemarin tuh ada yang nge-tagin gue Soal meme Iya ini kocak banget ya Kocak banget meme ya Coba kita review dulu kali ya Nih sekalian Eko Play Ntar kita kasih video kayak Ini lucu banget ya Kayak dibikin kayak gini tuh Android fans kayak lawan gitu Android fans udah realme Lawan biggo teknologi bro Goblok banget Enggak cuman yang masalah mau tau gak apa Apa? Kan realme, Oppo gitu-gitu kan No HP belah durian Dia belah durian Masalahnya keluar dulu Iya Anti lag 4 tahun gitu-gitu kan Terus tiba-tiba Tuh kacau tuh ada jagat review Iya jadi kayak Masuk ke apa tuh bro Kok ada jagat review bro Eh kacau lu Lu aduh domba lu ya Wah gak awal Kita gak ada masalah sama jagat review Oh kita di podcastnya kemarin Iya Terus ada kayak berantem ya Aneh banget lu Sebenernya paling masalah tuh Ada sambel sineng Iya ada sambel sineng itu juga Ngapain tuh ada sambel sineng Emang luar biasa nih meme-meme begini ya Tapi salahnya tuh dia gak ngetek Nyantek sih ngetek gue doang Gak apa-apa Kalau lu nih Jadi ajakannya adalah Kalau lu punya meme gitu-gitu Lu gak apa-apa Take kita aja gitu Slow slow Kita gak bakal gimana-mana Gak bakal marah juga Yaudah mudah-mudahan Lu mau ngatain kita juga nih Kayak misalnya Ngatain gue gitu Giri anjing gitu kan Gak apa-apa juga Lu take aja Kan bisa di Masih bisa take gak sih kita Masih bisa kan Masih bisa Iya take aja Take post gitu tau gak loh Real set Iya bisa-bisa Iya jadi kita naikin ntar Biar rame aja sebenernya Gitu Ini soalnya kalau lucu banget Tiba-tiba sambel eneng kan anjing juga ya Luar biasa Tapi itulah Thank you lo effortnya lo Makasih Walaupun aneh ya Walaupun aneh Tapi lucu sih Aku suka banget sih Itu udang meme levelnya Keren-keren-keren Oke thank you Nah thank you juga buat Paculopruik Paculopruik Oke Dari depan review lagi ya Emang dia suka masuk Ini komennya aneh-aneh Emang orang dia Gampret Gery gak suka pedas Tapi omongannya pedas ke brand Gak sebenernya tuh Kemarin kan si Aldi kan Kemarin kan kita coba review Sambel lah ya Cuma ya gue emang gak suka pedas Bukan karena gimana-gimana Emang perut gue gak kuat Jadi kayak perut gue Cempu-cempu lah Bahkan apa yang ada yang ngatain gue Seinget gue Gery batak doang Emang iya lu aneh anjir Lu udah batak gak suka pedas Emang batak suka pedas ya Siket gue padang yang mau pedas Jadi kayak agak kocak ya Tapi ya Itu lah Maksudnya gimmick-gimmick kita tuh Karena Sebenernya tuh Ada-ada Ada kayak iklan gak masuk akal ya Gue nulisnya tuh di Apa namanya Timestamp Itu tuh tujuannya emang Kayak intermezzo aja sih Selain mancing-mancing brand ya Emang kita butuh untuk Ada iklan sebenernya sih Apapun itulah Cuma kemarin yang masuk aneh-aneh sih Masa Islam Pro kemarin Ya maksudnya kan gue Non-muslim ya Review Al-Quran Pro gitu kan gimana ya Gak nyambung ya Gak nyambung ya Aldi sih sama Aldira bisa ngaji Cuma aneh Jadinya aneh aja Bukannya gimana-gimana nih Gitu ya Tapi terima kasih gitu ya Oke Nah ini yang kedua juga dari Rahmat Mukti Agak aneh pembahasan kali ini Terus ada yang marah-marah tuh Buka lo yang aneh Buka lo yang aneh Anjing juga siradan ya Terus gue tanyakan Terus ternyata jawabannya adalah Nah gue pilih Kenapa Ternyata jawabannya adalah nih Soalnya kurang banyak Merosting Realme Gak gini bro Nih lagi-lagi kita ingetin Untuk masalah Roast-Roast ini tuh Emang gak bisa asal tembak Bener Beda-beda Karena kita tuh butuh konteks gitu Kita tuh gak bisa tuh yang Ngerosting satu Misalnya roasting brand doang Gak bisa Harus ada konteksnya nih Misalnya Dan asal tembak aja Agak ribet Dan kalau barangnya bagus Gak mau kita roasting lah Iya Aneh kan ya Kita jual Iya Kecuali Exynos tahun lalu Terbaru Kacau Infinix GT 10 Pro tahun lalu Oh walaupun Infinix GT 10 Pro Ternyata GT 20 Pro kita ini agak aneh kan Iya Bagus Cuman Asih ada yang bermasalah Mau orang-orang Iya ini Nah ini gacha-gacha ini nih Gacha lagi Gacha-gacha ini Emang Awal brand Tapi ya kita respect aja sih Karena Di kita untung bagus Peseng aja dia Anjik juga ya Oh nyantai nih Nyantai nyantai Aldi sama Gary nih Anjik nih Bagus Gitu kan Biar gak berisik aja Tolong dong Jangan begitu dong Gitu ya Tapi ya terima kasih ya Untuk yang merhatiin Nama konten-konten kita bawa ini Sampai akhirnya Oke Ini yang ketiga Pak ADPT izin bertanya HP Repack itu apa Sama dengan HP second gak Ini agak tricky sih Jadi Agak bingung kan Agak bingung sih Nah Jangan salah paham juga Repack sama Repurbish tuh beda ya Beda jauh Kalau Repurbish itu Dibuka dalemnya diganti Makanya kan dulu Ada kan kayak iPhone Repurbish CPO-CPO Barangnya iPhone Pas dibuka Kok Samsung Itu Repurbish cacat ya Itu Repurbish goblok gitu ya Nah ini Repack ini Sebenernya Repack tuh ada dua sih Yang gue tangkap Ada yang Repack karena pengiriman Ada yang di Repack sama toko Sama toko Nah jadi katanya Yang toko ini tuh katanya Untuk ngindarin Jadi ada namanya SRP gitu kan Dia gak bisa jual bawah Kalau jual bawah ketauan tuh bahaya tuh Emang temen kita ada toko Orang toko juga ya kan Jadi kayak Dia kalau jual di bawah tuh Bakal dipotong gitu Ya jatohnya kayak monopoli lah Monopoli Gak boleh Gak boleh Jadi brand ini SRP nya nih Lu jual di bawah Harga gue Lu gue potong sama Ada penaltinya Penalti yang kayak ini Kerjasamanya Kerjasamanya tuh Kalau dicocok Kalau dicopot sih gila sih Lu gak bisa jualan dong Gak bisa jualan pusingnya Nah itu caranya adalah Makanya dibuka dulu segel ya Diambil Kartu garansinya Kartu garansinya Untuk dia claim Ke brandnya Atau yang berkaitan Gitu Gue kurang paham juga Buat dia dapat Bonus-bonusan Nah dia jual yang lebih murah lagi Bener Jadi handphone nya tetap laku Di harga yang murah Tapi dia gak rugi Iya dia gak rugi Dan dia achieve Gitu Nah cuman masalahnya adalah Masalah re-pack ini adalah nih Kalau itu orang baik Kalau orang jahat adalah Ini hape bekas Di bagus-bagus Di re-pack aja Bukan di refurbish Iya bukan Dia di lap dulu Di lap Di bersih Soalnya saya mendengar ya Di kuping di hidupan saya Hape nya pernah jatuh Dan retak layarnya Ini kisah nyata nih Di hidup Di deket gue Bukan gue ya Gue gak pernah jual hape bekas gitu Di sekitar gue Gue gak mau sebut orangnya Bukan candra juga Awasnya lo mikir Kalau terus ada pentek no Bukan 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 Yang di hidup gue lah Ada lah Jadi kaca udah pecah di layarnya Dia rapiin Harganya tuh kayak murah lah Jatuhnya Nah dia jualnya itu Re-pack bilang Jadi kayak Wah Nah itu maksud gue Makanya kita tuh gak bisa rekomen Hape bekas Ya hape bekas tuh Agak bahaya Sangat-sangat Kalau lo kenal gitu Kayak gue beli hape bekas ke Aldi Ya udahlah ya Apa Dia doang kan Wah anjing lo anjing lo gitu kan Terusnya kalau lo gak kenal ini lo Itu yang bikin pusing sebenernya Hape Apalagi Cod tau lo ditipu Ditunjuk-tunjukin Wah iya Dimalingin yang ada Ngomong-ngomong Cod itu Re-pack itu juga Codil Jadi barangnya dibuka Depan muka dia Dan delay sama orangnya Yang pinternya Si Itu Dia tuh jualnya tuh Tempat-tempat agar remang Jadi dia Gak keliatan jelas ya Iya Gitu Dan walaupun terang juga Orang gak tau kan Ini layar baru apa enggak Iya bener Kita gak tau Kita gak tau Iya kan Jadi gak tau gitu Makanya itu maksudnya tuh Banyak plus minus Untuk beli hape bekas Emang harganya tuh seksi Cuman Itu Jangan lah Mendingnya Mending kalau bisa lo nabung Yang beli ori Yang official Susah-susah Atau kalau Susah lah susah-susah Gak bisa Gak ada celahnya Gak ada celah bro Bahaya Bahaya gitu ya Yaudah Tapi juga sempet ada Yang re-pack by Ini Expedisi Lalu gue kalau ngirim barang Handphone gue rapiin Pas nyampe ekspedisi Bisa dibuka mas Minta serial number Oh itu biar apa sih Gak tau Ya mungkin buat jaminan kali Apa namanya Garansi gitu Ya gak tau lah Itu kan permainan dagang-dagang Tapi kayak gitu kan Yaudah kan Sebentar Yang penting isinya gak diganti kan Iya cuman gak takutnya orang yang Yang bas kok udah dibuka sih Nah itu juga tuh Salah satunya repot banget Repot kan Ya banyak lah Ini kisah kasih penjual dan pembeli lah Beli kalau lo beli di facebook Temu Chandra lagi ya Nipu dia penipu Yaudah Ini dari Ayo Jualan Ini luar biasa Ini gue ambil Karena menarik Bang Gue dagang HP ya Info A1 dari bos gue King Phoenix 040 4G Pakai Helio G100 Apakah ini masih berani G100 Kalau iya anjirlah WKWK Iya Yang gue denger Dari Bird News Ya Masih mirip aja Masih mirip Cuman belum ada di internet ya Belum ada Gue nungguin loh G100 tuh penasaran Iya penasaran sih Gak gue sih Bau-baunya sih kayak Naik clock 1 doang gitu Ya mungkin Kalo koal 1 Arsitektur lu sih sama Iya sih sama Gitu-gitu ya Di supportnya gue masih sama Yaudah gitu Cuman menurut gue Pohon G100 G100 G99 Plus G99 Plus ya Iya G9300 kan Kalo misalkan dirapin doang kan Tapi G99 Plus Nggak ada cowok Ultra Ultra itu-itu doang Plus kan dari sini Plus nggak ada ya Ih mending G99 Plus Saya sekalian kan Emang kita ledekin Cuman ya mending itu Dari pada G100 kan Iya G100 terlalu nipu Angkanya baru lagi Kenapa gue ambil ini Soalnya gue kemarin ditanyakan Ada lah pihak Mediatek itu Bertanya Minta lah Minta Masukan lah Nah masukan gue adalah Salah satunya ini Helio ini tuh Terlalu banyak gitu Dan kayaknya pergerakan Mediatek Yang soal bawah ini Nggak ada Iya dong Snapdragon Snapdragon aja tuh ada loh 4S Gen 2 itu ada Jadi kayak ada gitu ya Emang rame juga di India kan Iya Mediatek tuh Apa ya bawahnya nih Kayak malu punya barang-barang murah gitu Iya kenapa ya Eh bukan Helio gue Ini aneh banget nih Sekali keluar juga rebranding Ya ampun Jadi kayak gue ngertinya mungkin dia pengen jualan sebanyak-banyaknya kali Cuman kan tetep aja ya Warga-warga kan kayak tertipu lah gitu Dan kita yang review juga bosan jadinya Sebel jatohnya Tekno apalah gitu Iya kan Dua generasi ya Awas menyalah-menyalahnya Menyalahnya kayak 99 juga Gak ada nyala-nyalahnya Ya dia lah Mungkin tadi lo Bego Teknologi kita minggu kali ini Semoga kalian suka kontennya Jangan lupa untuk follow semua-semua di kita Sampai jumpa di video selanjutnya Bye